Sejumlah warga di Lumajang Jawa Timur terpaksa balik arah karena jembatan penghubung antar kecamatan masih tertutup material lahar. Material tersebut masih berada di atas jembatan sehingga praktis jalur antar kecamatan ini tidak bisa dilalui. Selain merobohkan tiga jembatan, lahar hujan Gunung Sumeru dua hari lalu juga menyebabkan akses dua kecamatan terganggu. Meski tidak rusak, jembatan yang berada di Dusun Kaliputih, Desa Nguter ini tertutup material lahar berupa kayu, batu besar, dan alat-alat berati yang tersangkut. Jembatan ini merupakan jembatan yang menghubungkan kecamatan Pasirian dan Candipuro. Akibat kejadian ini warga harus memutar lebih jauh lagi. Hingga saat ini material lahar masih belum dibersihkan. Sementara itu jembatan Gantung Kalir Goyo di Desa Sumberwuluh juga tidak bisa digunakan. Jembatan sepanjang 100 meter lebih itu rusak parah dan tidak layak dilewati. Meski demikian jembatan ini terpaksa digunakan para sukarelawan untuk membawa bantuan logistik bagi warga yang terdapat. Langsung saja kita akan ke Lumajang, Jawa Timur untuk mengetahui kondisi terakhir pasca banjir lahar Gunung Sumeru bersama jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman di sana. Rohman, bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, selamat siang, ragu dan saudara. Memang betul untuk pengungsi saat ini masih bertahan di tempat-tempat pengungsian yang tersebar di sebelah titik di empat kecamatan tersebut. Saat ini mereka masih bertahan karena memang kondisi masih belum memungkinkan karena masih mendung jadi mereka masih trauma untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Dan untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini semuanya termenuhi oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga tim relawan-relawan yang memberikan semua bantuan baik alas tidur, tempat tidur, kemudian makanan dan lain sebagainya itu sudah terperni. Cuma yang menjadi persoalan kemudian adalah pendistribusian bantuan-bantuan tersebut ke lokasi-lokasi pengungsian yang saat ini tersebar di beberapa titik. Seperti yang terjadi di Temursari misalnya, Prono Jiwa. Semua akses saat ini masih cukup jauh dan juga dengan infrastruktur saat ini yang rusak jembatan yang saat ini masih belum dimenai, ini tentu saja menyulitkan para petugas dan juga relawan untuk menyeluruhkan persendistribusian terhadap bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh mereka. Sementara untuk bantuan yang di Pusko Indok di Desa Jaret itu semua sudah terpenuhi cuma menjadi persoalan adalah pendistribusian ke lokasi-lokasi tempat pengungsian tersebut. Begitu, Radhi. Baik, Rahman. Untuk jembatan-jembatan yang rusak ini, apakah sudah ada perbaikan atau pembersihan? Ya, untuk jembatan-jembatan yang rusak hingga saat ini masih belum dilakukan perbaikan. Karena memang kondisinya sangat parah, tentu ini membutuhkan jangka panjang. Namun untuk tipatnya kedaruratan memang di beberapa titik mencoba untuk membuat jembatan-jembatan alternatif yang nanti ini masih diusahakan oleh pemerintah. Seperti yang dilakukan di antar kecamatan Peronujiwa dan Kabupaten Malang misalnya sudah ada membuatkan jalur-jalur yang ini masih sifatnya sementara. Kemudian yang di tempat ini, di tempat saya menggabarkan di Desa Sumberwulu, jembatan gantung Galir Goyo juga masih bisa dilalui, namun dengan pengawasan warga lain ataupun petugas relawan saat ini yang bertugas di sini. Tentu kalau tidak ada mereka, ini sangat-sangat membahayakan terhadap warga yang melintas karena sangat berbahaya, kondisinya menggantung. Kemudian jika dilewati masih gerak-gerak ini tentu sangat-sangat berbahaya. Nah, ke depan memang dinas terkait, kementerian terkait dari kementerian UPR dan juga Bina Marga nanti akan melakukan assessment untuk melihat dan juga merencanakan proses pembangunan secara jangka panjang. Dan sebentar lagi, Gubernur Jawa Timur juga akan melihat jembatan gantung yang ada di sini untuk memastikan bagaimana proses pembangunannya, jangka panjangnya dan langkah-langkah kedarutan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur maupun dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih Abdul Rohman melaporkan langsung kondisi terakhir pasca lahar hujan atau lahar di Gunung Sumeru, di kaki Gunung Sumeru di Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.